Halo Halo guys bertemu lagi bersama Tioto Tenanan Gimana sahabat-sahabat semua semoga diberikan sehatan sesemani dan rohani lahir dan batinnya oke kali ini kita membahas event nekro lagi ya kali ini kita membahas dongion guit yang kedua untuk yang pertama dongion gulitnya yang ini kutsi untuk yang kedua yang tiara ini ya jadi kali ini saya akan membahas dongion guit yang kedua atau yang baru atau bos tiara ini tiara bosnya atau apanya langsung saja kita masuk jadi waktunya setengah dari guit dongion yang lama ya jadi untuk dropnya apa saja ini dropnya bisa kita lihat Oke untuk bos yang pertama levelnya 60 untuk bosnya untuk adanya hadiah-hadiah drop dari bos ya kayak gini jadi udah ke bahan tier epic jadi untuk rewat yang pertama untuk untuk rewat guguit dapat 12.000 dapat meteor lustrus untuk glinder kali 11 jadi isinya kayak gini kali 11 lho dikali 11 untuk yang kedua dapat sebi wall bundel chest isinya Oh ini untuk level jubah jadi exp jubah ini ini bisa dipakai untuk exp jubah yang disini guit lab nah ini guit cep nah jadi kitab kita exchange tuh kan ini bahannya untuk exp jadi semakin tambah exp nya jadi eh ini juga semakin tambah ini level 1 maks HP 100 maks MP 50 oke kita balik lagi untuk ada yang kedua yang ini udah untuk yang ketiga hadiahnya dapat treky ripet tom chest oh dapet ini ini buat craft untuk WP ya untuk poin WP jadi kita craft kalau berhasil dapet poin untuk meningkatkan WP kita untuk yang keempat kita dapet glute morion oh dapet morion Hai jadi paling sedikit tiga paling banyak seratus Hai untuk yang terakhir seperti biasa ordinary guit koin dapat guit koin disini paling sedikit 500 paling banyak 12.000 ni Hai jadi untuk bos 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 yang pertama tidak itu untuk HDI hadiah ke gwit Nah Lord wattWit ini bez bezina giener dapat nillaq gini collecting artificial ya dapat lima ini juga dapat dua dapet bel dapet bel tier 2 dapet scroll untuk scrollnya masih yang biru ini dapet fit black jadi buat senjata bisa dijual gak ini oh bisa dijual jadi untuk yang ini dapet brilian juga goldnya 3,5 juta yang kedua dapet gold juga 2 juta untuk kuid kuid coin kuidnya dapet 15 ribu yang kedua dapet 10 ribu tapi disini bedanya kalau yang pertama ada morion jadi disini dapet morion bond morion bond 150 jadi untuk yang intermed yang boss kedua ini juga sama cuman beda yang pertama kan dapet 1 ini yang kedua dapet 2 jadi kita bisa gacha dua kali untuk glinder 11 11 kali 2 berarti 22 untuk yang ini ini udah mulai gede XP ini 150 paling gede paling sedikit 10 untuk XP jubah ya karena disini yang pertama itu paling sedikit 5 paling banyak 100 kita lanjut ke boss yang kedua untuk yang kedua udah biru jadi makin banyak lah yang pertama ini paling sedikit 1 paling banyak 10 untuk yang kedua paling sedikit 2 paling banyak 30 untuk hadiah yang keempat oh ini dapat 15G untuk guit ini apain buat itu naikin guit dapat guit point guit point 15000 untuk yang pertama 12000 untuk ada yang ketiga morion paling sedikit 5 paling banyak 200 ini kalau yang kedua untuk yang pertama paling sedikit 3 paling banyak 100 ya jadi yang terakhir guit point pastinya 15000 paling banyak paling sedikit 500 kalau ini sama cuman ini agak banyakan 3000 ya kalau yang pertama paling sedikit 500 paling banyak 12000 tuh untuk nominal paling sedikit sama ini udah untuk drop masih sama cuman ada drop biru untuk tier epic untuk hadiah lot nya udah dapet ini yang epic bell of glory 1 scroll yang epic jadi ada artifact maksimal 8 minimal 2 oh ada ini juga ini bisa dijual biasanya oh oh bond bond ini juga bond bond jadi kalau kuit call ini paling banyak untuk feedback nya paling banyak 2 paling sedikit 1 atau gimana ini coba kita cek yang pertama ini 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 oh sentir oh berarti isi hadiahnya kayak gitu ya jadi bukan keterangan jadi lot nya isinya kayak gini dapat bell sama inilah khusus buat glinder kayak gini cuman ada tambahan morion untuk yang advent untuk lot nya ini ada glinder yang legend untuk bell nya ada bell tiap 2 ya oh iya bell tiap 2 2 atau tiap 1 pokoknya ada bell yang epic yang beda disini kalau advent ada forgotten nya jadi semua sama ini kalau yang advent itu ditambahin forgotten cuman morion lebih banyak lagi brilliant juga lebih panjang satu kotak lagi pit pack juga sama cuman paling sedikit 2 untuk gold nya dapat 5m sama 3m setengah ya kalau intermed 4 juta sama 2 juta setengah morion paling dikit 100 paling banyak 300 bitcoin 22 ribu dan untuk hadiah individu nya dapat glinder glinder x11 11 1 dapet 1 ini glinder jadi kita punya kesempatan bisa mendapatkan legend glinder untuk hadiah yang kedua udah ungu ini paling banyak 200 sama ya untuk yang biru paling banyak berapa oh paling tambah 50 lah ini untuk hadiah yang ini paling banyak 50 ini paling dikit 5 jadi semakin tambah level boss nya semakin banyak juga hadiahnya karena tier kotaknya juga tier epic untuk morion kita dapat 300 morion maksimal untuk minimalnya 7 morion oke banyak untuk good coin nya maksimal 20 ribu jadi tambah 5 ribu ya tadi yang intermed itu 15 ribu yang bejin 12 ribu oke sekian video kali ini tentang dong ngeon 2 tiara sampai berjumpa lagi jangan lupa subscribe like serta bagikan sampai bertemu lagi di video selanjutnya